Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Femi Yang saya mau tanyakan Hak dan kewajiban orang lain Yang ada di Dalam keluarga masing-masing Seperti Kita sudah mengulakan infak Ke anak yatim Tapi itu mungkin belum Tentu semua benar ya Tolong penjelasan sama Pak Ustadz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Hak kewajiban Keluarga Terkait dengan orang lain Sesungguhnya Hak kita Tergantung ini konteksnya Kalau harta Hak orang lain itu Ada yang bersifat Zakat wajib Zakat wajib Kalau zakat wajib itu Artinya Dia sudah Mencapai nisob Sudah mencapai Takaran tertentu Jumlah tertentu Yang kemudian Kalau itu sudah sampai Wajib mengeluarkan Misalkan Dua setengah persen Sudah ada ketentuannya Kalau zakat wajib itu Nah itu yang Apabila kita tidak tunaikan Berarti kita Memakan harta Harta orang lain Kadang-kadang Orang memahami Memakan harta orang lain itu Cuma dengan merampas Dengan korupsi Banyak orang yang memahami itu Padahal Kalau kita memiliki harta Dan harta itu Sudah mencapai batas Kewajiban untuk Berzakat 85 gram emas Kurang lebih seperti itu Dan Sudah Satu tahun Dalam kepemilikan 85 gram itu Lalu dia tidak memberikan Hak 8 asnaf ini Ada hak-hak mustahik ini Maka Dia telah memakan Harta orang lain Artinya Dia sama dengan mencuri Sama dengan korupsi Karena korupsi itu Memakan atau mengambil Hak orang lain Nah ini Apa namanya Hukumnya yang harus Ditegakkan ketika kita Berkait dengan harta Kepada orang lain Ada pun infak Yang sifatnya sunah Sedekah yang sifatnya sunah Yang takarannya Tidak ditentukan berapa Maka sesungguhnya Yang lebih utama Kita infaki Sedekahi Adalah kerabat-kerabat kita Makanya mengapa Ada bab silaturrahim Silah artinya Menyambung Rahim itu Orang yang ada hubungan Dengan rahim Mereka lah Yang lebih berhak Untuk mendapatkan Infak dan sedekah kita Kenapa demikian Karena kalau mereka Sudah terhubung Sudah baik dengan kita Mudah kita ngajaknya Ke pengajian Betul gak? Betul atau tidak nih? Nah jadi ternyata Hubungan kita dengan Orang lain Itu lebih ditekankan Kepada hubungan Yang zakat wajib Ya Zakat Zakat wajib Ada pun zakat yang sunah Yang wajib sebenarnya Juga untuk keluarga Yang bukan menjadi tanggungan kita Juga lebih diutamakan juga Akan tetapi Yang wajib ini Sudah ada batas-batas Berapa yang harus kita keluarkan Ada pun yang sunah Itu menunjukkan Kedermawanan Anda Jika kita mengeluarkan yang wajib Boleh jadi itu tidak menunjukkan Kedermawanan Karena itu adalah sebuah kewajiban Tapi jika kita mengeluarkannya Padahal bukan wajib Itu tanda bahwa kita Benar-benar dermawan Nah kalau kita kembangkan Banyak kasus Orang lupa Membayar zakat Dan pada suatu hari Dia mengalami Bencana begitu Kecurian Kerampokan Dan sebagainya Apakah ini kalau kita Benarkah Allah memaksa kita Untuk mengeluarkan Atau memang Ada hal lain yang bisa dijelaskan Ustaz Bahan Allah Jadi Pembahasan kita ini Sangat luar biasa Karena salah satu hadis Nanti yang insya Allah Akan disampaikan oleh Ustaz Al-Masri Adalah Menundanya orang-orang Yang sudah memiliki Kecukupan Itu adalah Kezoliman Dan itu Adalah Saat kita Misalkan harus Bayar utang Sudah jatuh tempo Dan kita punya Lalu kita tangguhkan Nah itu adalah Kezoliman Nah sedangkan Zakat itu Perintahnya siapa? Perintahnya Allah Ketika kita Sudah memiliki Kewajiban untuk berzakat Mampu saat itu Kita bayar Karena wajib Lalu kita tunda Maka kita telah Berbuat kezoliman Bagaimana Kalau kita tertimpa musibah Justru musibah itu Salah satu sebabnya Adalah karena kita Tidak segera berzakat Allah berfirman Wa anfikum fi sabi lillah Wala tulku bi'aidikum Ilat tahluka Ini ayat yang luar biasa Infaqlah di jalan Allah Jangan campakan dirimu Pada kebinasaan Apa hubungan ayat ini Dengan kebinasaan Kalau anda tidak infaq Anda akan binasa Wa anfiku fi sabi lillah Kalau anda tidak tunaikan Zakat anda Anda akan binasa Karena itu Mestinya dia segera bertobat Dan kalau dia bertobat Minta ampun Menyesal Insya Allah terima Allah terima Dan Zakat yang belum dia bayar Itu tetap menjadi hutang Bagi dia Wah kan nanti Akan menjadi urusan Di akhirat nanti Betul Nah itu lebih berat Allah 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 Alhamdulillah